Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di channel Sekwendor TV ini kita bisa mengikuti terus perkembangan berbagai kegiatan di Sekwendor TV Dan selalu update tiap saat, tiap hari, tiap detik Dan jangan lupa update-update terbaru itu selalu di subscribe Biar semakin banyak dan semakin heboh Dan nanti akan mendapatkan informasi yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua Di semakin Sekwendor TV ini Saya salah satu guru produktif TKJ Teknik Komputer dan Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan Salah satu topik hari ini, pertemuan kali ini mau menjelaskan berbagai teknologi Khususnya komputer Pertemuan-pertemuan yang akan datang, teknologi yang begitu terbaru, terupdate Selalu ikuti saja Saya akan selalu memberikan teknologi yang terkini untuk siswa-siswi kita SMK Manudoro Maupun untuk orang umum yang benar-benar belum tahu apa itu teknologi yang termutakhir Komputer Oke, kita lanjut Yang pertama tentunya tentang komputer Apa itu komputer? Tahu tidak komputer itu apa? Mungkin yang adik-adik dulu waktu SMP mau mempunyai MTS pasti tahu apa itu komputer Sekarang diperjelas lagi di sini Komputer itu semua rangkat yang saling terhubung Seperti keyboard Ini ya, mouse Ini monitor Ini CPU Itu satu kesatuan Itu baru namanya komputer Bisa dijalankan Baru namanya komputer Tapi kalau hanya ini saja keyboard Bukan komputer namanya Ini hanya perangkat keyboard Buat mengetik perangkat saja tambahan Bukan komputer Ini mouse Bukan komputer ini namanya Hanya mouse Ini monitor saja Bukan komputer Ini CPU mesin bukan komputer Jadi satu kesatuan yang saling terhubung Bisa untuk membantu pekerjaan manusia Baru itu namanya komputer Gitu ya adik-adik Gitu Oke Di komputer itu Perlu yang kalian ketahui itu Harus Tahu apa itu Input Proses Output Itu Kalau tahu Untuk perkembangan selanjutnya Nanti akan Tahu tentang Apa itu Pemprograman Dan lain sebagainya Nanti akan lanjut Dan lanjut Tentang teknologi-teknologi Yang pertama Dari perangkat komputer itu sendiri Yang pertama Proses Input Masukan Tanpa masukan Komputer tidak akan memproses Membantu pekerjaan manusia Perangkat yang pertama Input itu apa Ini input Keyboard Untuk memproses Untuk meng-input data Data-data Berubah apa Data banyak Untuk pengetikan Dan lain sebagainya Itu nantilah Ini dasar saja MOS Ini Input Untuk Memproses Data juga Memberikan Perintah-perintah Yang kita inginkan Perintah apa Seperti halnya Menutup program Membuka program Kalau ingin Menggambar-gambar Semua pakenya Ini Mouse Perintah-perintah Biar apa Biar cepat saja Prosesnya Lebih cepat lagi Tanpa mouse Input yang lain Seperti apa Touchscreen Tinggal tempel-tempel saja Di layar Itu touchscreen Masuk input Apakah input hanya ini Banyak Peripiral input Banyak Contohnya apa Selain mouse dan keyboard Selain touchscreen Touchpad Yang di Laptop Di keyboardnya itu Ada touchpadnya Ada lagi Ada Joystick Joystick itu Masuk kategori input Perlatan Input Masukkan Apa lagi Tau Barcode scanner Tau Tau tidak Barcode scanner Itu masuk Kategori input Untuk apa Barcode scanner Banyak sekali Memudahkan pekerjaan manusia Tanpa Barcode Susah Dengan adanya komputer Dan didukung Dengan barcode scanner Jadi mudah Contoh Di Sualayan Tiap Barang yang dibeli Jenis Berbagai jenis Barang yang dibeli Itu Kalau tanpa barcode Harganya berapa ini Harganya berapa ini Manual Cari kamusnya Harganya berapa Baru Pusing Input Di kasirnya Dan Dengan adanya Barcode scanner Tinggal Barang Contoh ini Harganya berapa Tinggal tempel Baru Pet Keluar harga Di layar Gitu Belajarnya Begitu banyak Tinggal Pet Keluar Bernilai Total Yang dibeli Mudah tidak Sebagai operator Sebagai kasir Sebagai pengguna Mudah kan Nah Nah itulah Terbantu Dengan adanya Sistem komputer Dan Barcode scanner Gitu ya Oke Itu kan input itu Apakah halnya itu Barcode scanner Mouse Keyboard Joristik Touchpad Touchscreen Masih banyak lagi Coba apa Mikrofon Mikrofon Itu juga Masuk kategori Input Untuk apa Untuk memasukkan Suara kita Sebagai merekam Untuk diedit Mau jadikan video Atau kenapa Apakah Sampai itu Input Ada lagi Video Conference Yang menggunakan Kamera Digital itu Itu juga Masuk kategori Input Webcam Tau ya Webcam Tau biasanya Di laptop Bahkan ada Di webcam Di sini Nah Itu kan Merekam kita Masuk di Sistem komputer Masuk di Komputer Jadi Ke proses Data kita Seperti CCTV Tau ya CCTV Anak-anak Pasti Tau lah Nah Itu Masuk kategori Input Oke Oke Bisa di Ulangi lagi Tidak tadi Cara tidak lagi Tonton terus Saja Videonya Ulang-ulang Nanti Yang masuk Kategori input Apa saja Itu Peripenalnya Itu Diulang-ulang Diinget-inget Itu Perlatan-perlatan Input Komputer Berikutnya Apa Proses Nah Setelah input Baru Proses Alatnya Apa Oke Untuk Proses Ini Proses Tidak Kelihatan Ya Oke Oke Tidak Apa Proses Itu Alat Mesinnya Komputer Atau Lebih mudah Dibengar itu Central Processing Unit CPU Nah Dikupas Tuntas CPU Dibongkar Bongkar Pemprosesan Itu Banyak Contoh Yang paling Dasar Penyimpanannya Hardisk Hardisk Di dalamnya Untuk Nyimpan data Ada RAM Random Access Memory Menyimpan data Sementara Room Ada yang Permanen Room Halo RAM Sementara Terus Apalagi Motherboard Mainboard Di dalamnya Itu Terus Apalagi Prosesor Prosesor Lagi Di Baby Baby Juga Banyak Ada CPU Control Unit Ada Alum Aritmatik Logik Unit Pokoknya Kalau Dikupas Tuntas Itu Nanti Untuk Pembahasan Yang Lanjut Lagi Ikuti Lagi Terus Pokoknya Ini Yang Yang Berikutnya Lagi Output Output Itu Pengeluaran Yang Dihasilkan Data Yang Dihasilkan Nah Apa Apa Itu Perlatannya Yang Masuk Kategori Output Jelas Ini Yang Di Depan Saya Namanya Monitor Ini Masuk Kategori Output Komputer Selain Monitor Ada Lagi Tidak Banyak Speaker Masuk Kategori Output Kita Bisa Dengar Suara Yang Dihasilkan Dari Proses Komputer Apakah Hanya Dua Ada Lagi Mana Nah Itu Kelihatan Tidak Di Layar Kelihatan Tidak Disitu Kelihatan Tidak Saya Nunjuk Sana Itu Namanya Apa Proyektor Itu Yang Atas Itu Proyektor Kelihatan Tidak 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 Saya Sebut Proyektor Itu Menghasilkan Data Yang Dikeluarkan Data Yang Diproses Dan Kita Bisa Melihat Di Layar Secara Lebar Itu Output Keluarannya Itu Jadi Out Output Sudah Proses Sudah Input Sudah Pertama Input Kedua Proses Ketiga Output Pengeluaran Keluaran Tadi Saya Sebut Berapa Apakah Hanya Itu Masih Banyak Lagi Printer Itu Yang Paling Sering Dipakai Di Perkantoran Printer Apa Mesin Cetak Tanpa Printer Susah Kita Walaupun Pake Komputer Mau Nyetak Nyetak Proposal Nyetak Tulisan Tanpa Adanya Output Printer Gimana Kita Apanya Sekedar Layar Saja Kan Tidak Ada Data Yang Perlu Kita Print Cetak Gitu Ya Jadi Banyak Sekali Nanti Untuk Perkembangan Dunia Digital Technology Itu Kalau Dibahas Kupas Tuntas Tak Ada Habis Ya Saya Siap Kupas Tuntas Untuk Semuanya Adik Adik Semuanya Dan Hal Yang Umum Kita Ini Di Dunia Digital Di Dunia Technology Mau Tidak Mau Kita Harus Ngikuti Teknologi Itu Tanpa Ngikuti Kita Tergerus Terlindas Technology Jadi Kaptek Bahasanya Kalau Orang Kampung Itu Tidak Tahu Nah Kita Pelan Pelan Santai Enjoy Dimulai Dasar Komputer Komputer Itu Sendiri Kan Sebenarnya Paling Dasar Sekali Itu Compute Dari Kata-kata Compute Alat Hitung Dulu Yang Pertama Kali Itu Kan Compute Ya Nah Sekarang Sudah Kompleks Sekali Semua 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 Yang Bisa Membantu Pekerjaan Manusia Apapun Jenisnya Namanya Komputer Itulah Tentang Dunia Komputer Di Sekemandor TV Ini Ikuti Terus Saja Tentang Info-info Terkini Tentang Teknologi Khususnya Saya Akan Membahas Kupas Tuntas Dunia Teknologi Digital Dan Khususnya Siswa-siswi SMK Maharif Enfodoro Dan Umumnya Orang-orang Umum Yang Nonton Di Sekemandor TV Supaya Mereka Akan Tahu Dunia Teknologi Maupun Digital Oke Sementara Yang Bisa Saya sampaikan Untuk Pertemuan Kali ini Untuk Berikutnya Lagi Ikuti Terus Kemanda TV Yang lebih Bagus Lagi Saya Akan Menggebrek Tentang Teknologi Ikuti Saja Dan Jangan Lupa Di Subscribe Sekemandor TV Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sekemandor TV Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!